Sadarilah kita adalah anak-anak Tuhan, Bapak kita Bapak yang kaya. Jangan doanya lagunya biar saya miskin di sini, di bumi, asal kaya di sorga. Karena di bumi pun Tuhan menyediakan padang rumput hijau bagi orang yang percaya. Nah kita harus tahu apa yang Tuhan siapkan itu. Saya pernah dengar cerita saudara, ada orang yang tinggal di pelosok Sulawesi Utara. Lalu ada dua orang anaknya sudah sukses, satu tinggal di Jakarta, satu tinggal di Bandung. Lalu mereka mengirimkan tiket pesawat Garuda supaya orang tuanya datang ke Jakarta naik pesawat. Nah orang tuanya naik pesawat saudara, tapi waktu di pesawat ditawarin makanan dia menolak. Karena dia pikir waduh saya nggak punya duit nih, tiket memang ada. Tapi anak nggak kirim uang untuk saya beli makanan minuman. Jadi dia waktu ditawarin pura-pura bilang, enggak saya nggak lapar. Mudah buat orang lain saja. Saudara begitu sampai di Jakarta anaknya tanya, gimana Pak seneng naik pesawat? Seneng sih seneng, cuma lapar. Loh emang nggak dikasih makan di atas? Enggak dikasih kan. Memang ada yang nawarin tapi kan mesti bayar. Loh Pak kalau naik pesawat makanannya gratis. Aduh kalau tahu gitu, Papa ambil katanya. Yaudah lain kali aja. Setelah seminggu di Jakarta, maka anak yang pertama ini mengantarkan ke stasiun Gambir di Jakarta untuk naik kereta api parahianan ke Bandung. Saudara ketika di kereta api ditawarin makanan, ada nasi goreng, ada yang lain minuman. Wah dia pesan banyak sekali sampai yang jaganya bingung. Pak benar nih segini pesenannya. Iya, karena dia pikir gratis saudara. Menjelang mau ke Bandung, ditagi. Waduh dia bingung saudara. Untung anaknya udah nitipin uang kepada dia. Dia pikir waduh rupanya orang di Pulau Jawa nipu saya. Padahal bukan nipu, dia tidak tahu. Apa yang merupakan catahnya dia tidak ambil. Apa yang bukan catahnya di kereta api, dia ambil. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus ngerti. Tuhan itu menyediakan jatah untuk kita bisa nikmati. Kalau sesuatu yang haram, misalnya hasil korupsi atau sesuatu yang negatif gitu lah. Ya jangan diambil dong. Tapi kalau itu adalah berkat yang berasal dari Tuhan, nikmati. Karena ada padang rumput hijau yang Tuhan mau berikan. Kamu akan menerima hidup yang berkelimpah. Tapi jangan salah loh saudara, hidup limpah itu jangan hanya diukur secara materi. Sebab apa? Walaupun uang kita terbatas kalau ada damai, sukacita, keluarga rukun, semuanya mengenal Tuhan. Itu berkat yang luar biasa. Limpah itu bukan punya rumah lima, mobil sepuluh. Limpah itu berarti merasa cukup dengan berkat Tuhan dan bisa memberi untuk orang lain. Hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Itulah kelimpahan hidup yang Tuhan mau berikan kepada kita. Karena itu mari sungguh-sungguh jadikan Yesus sebagai segala-galanya di dalam kehidupan kita.